Halo 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 YouTube kembali lagi nomor kali ini kita akan bahas terkait motor Kawasaki ZX6R yang akan kita bahas pada video kali ini oke nah ini kita akan review unit yang kalau teman-teman ingin beli Moge bang aku ingin beli Moge tapi dari showroom mana sih coba dong review Moge dari di showroom-showroom ternama di daerah Jabodetabek gitu ya Nah kita akan review beli di RNG Motorsport oke motor ini kita akan review bagaimana kalau kita beli di showroom RNG Motorsport oke penasaran nge-review nya simak terus video ini sampai habis oke oke teman-teman jadi disini motornya kita akan review unit yang dibeli di RNG Motorsport ya jadi kalau motor ini kalau teman-teman mau beli Moge di RNG Motorsport itu dapat unitnya bagaimana sih sehat atau tidak ataukah ada minus ataukah ada plus kita akan review jujur-jujuran di sini ya jadi tidak ada di sini tidak ada endorse dari RNG juga tidak ada tapi ya sudah kita langsung aja akan review unitnya oke di sini konsumennya ah beli Kawasaki Ninja ZX6R dan kalau secara look ini bener-bener kinyis wah kinyis jadi kalau di RNG itu sudah ada jaminan waranti 100% kalau misalnya odometer setan itu akan di buyback 100% jadi disini bener-bener tagline yang bagus jadi bisa memberi jaminan ke konsumen ketika kita pengen beli Moge tanpa ada takut risetan nah biasanya kalau beli Moge itu di riset ya kilometernya di riset pada sudah pemakaian udah lama gitu ya atau mungkin sudah kilometer 50 ribuan tapi di riset menjadi kilometer rendah biar harganya lebih tinggi gitu nah disini di RNG sudah menjaminnya juga dan disini kalau bicara mengenai kilometer motor ini baru 13608 ya baru 13600 jadi bisa dibilang masih lumayan mudah dan untuk cara kalau kita beli kalau kita beli dari RNG ini sudah dipoles ya sudah dipoles dan untuk joknya oke lah minus-minus pemakaian biasa ya karena dulu ini terus untuk ini carbon sudah diganti ya jadi ini ada variasi tambahan dibeli carbon dan untuk masalah painting kita bisa lihat ya di sini RNG mungkin dikasih sedikit kayak cat ya mungkin biar tujuannya biar nggak kelihatan bahwa di sini pernah ada recet tapi ya nggak papa itu adalah upaya untuk biar motor motor kelihatan lebih good lah ketika kita beli jadi sebelum dijual ke konsumen biasanya RNG itu pasti akan quality control cek unit dengan sesama ya jadi kita kita sudah cek lagi untuk masalah turtle body intake itu bisa dibilang bersih karena sebelum dikasih konsumen motornya itu benar-benar sudah di service jadi kita sudah konsumen yang ketang sini untuk minta di cek dan service benar-benar saya akuin cukup bersih lah karena sudah sempat di service dan oke gitu kotor-kotor wajar lah karena konsumen sudah beberapa kali pakai juga ya tapi saya bilang itu sudah oke karena sudah di service dan toli ini ke sudah saya cek juga bahwa masih baru berarti Oh ketika dijual ke konsumen motor motor itu Mas sudah langsung diganti di RNG Motorsport itu udah plus poin ya udah plus poinnya terus kalau masalah variasi-variasi lain itu sudah ada beberapa dapat kayak lalpot sudah dapat dari RNG dan beberapa perstander yang dikasih oleh RNG oke dan ada juga yang tidak ada ke perstander ya jadi tergantung keinginan kita biasanya di masing-masing unit di RNG itu akan ada dikasih tahu bahwa ada yang perstandernya atau tidaknya tapi secara look untuk body benar-benar masih mulus lah masih mulus dan dirawat lah sama RNG jadi mungkin datangnya kusem datang RNG dan akan langsung dipolis terus di di dikasih coating lah ya coating biar tidak kelihatan kusam untuk part-part lain kita bisa lihatlah untuk berapa sisi aspek ini ada yang dicet ulang tapi enggak apa sih untuk paintingnya untuk pernisnya juga lumayan rapi oke sih enggak enggak masalah gitu oke punya lama sih walaupun dia dicet tapi lebih good karena tujuannya memang untuk biar konsumen nerima unit yang seger lah gitu ya dan tidak ada yang kusam-kusam atau lecet-lecet wajar sih kalau untuk showroom-showroom pasti akan akan melakukan teknik untuk membersihkan dan mengecil ulang bagian-bagian yang mungkin dirasa tidak menarik oke kalau untuk saling mesin RNG saya cek juga untuk motor ini hanya ada pernah buka di thermostat kayaknya karena situ ada sealant mungkin pernah bocor ya dan untuk unit kita akan cek sound untuk suara mesin oke jadi kalau RNG beli motor bisa dibilang mungkin mereka pasti akan mengutamakan mesin agar tidak ada rombok-rombok berat yang terjadi pada motornya dan untuk kelistrikan kalau di RNG bisa dibilang dijaga lah ya karena kalau misalnya dia tidak dijaga akan jadi masalah ke depannya karena kelistrikan misalnya hal yang paling vital untuk panas video semua tombol-tombol aman masih nyaman kadang-kadang karena moge ini susah keras ketika kita tekan-tekan tombol ini karena saking sering dipakainya atau usia ini suka keras atau susah motor ditekan ini normal banget enak banget masih jadi tidak ada kesulitan kita dalam menekan-tekan panas gitu oke nah jadi kalau misalnya teman-teman mau beli moge di RNG berkurasa worth it untuk saat ini sudah bisa dijamin lah pembelian di RNG sesuai dengan yang dikatakan bahwa setiap moge yang akan dijual itu selalu servis dicuci dulu dan diperbaiki semua apa yang ada yang aspek minusnya dan oli diganti baru dan ini terbukti saya sudah cek semuanya mantap oke jadi buat teman-teman kalau mau beli moge di RNG ini bukan promosi sih tapi kalau RNG nanti next mau support untuk moge nya bisa datang ke bagian Domeker haha oke demikian review moge bekas dari RNG Motorsport semoga bermanfaat jika teman-teman suka silahkan berikan like jika teman-teman ada pengalaman beli moge di RNG Motorsport silahkan komen saya di bawah saya Domeker dan dadah selamat menikmati